Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sonengan Kicau Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dilancarkan rizkinya dan dimudahkan Segala urusannya Amin Ya untuk beberapa hari ini Saya tidak upload Seputar tutorial Atau membahas Berbagai burung Karena beberapa hari ini Saya ada kesibukan yang lain Dan tidak bisa Untuk ditunda-tunda Jadi maaf teman-teman Dari kemarin saya cuma upload Masteran burung Semoga teman-teman Masih selalu setia Menunggu video-video terbaru Dari saya Terima kasih teman-teman Oke pada pertemuan kali ini Saya akan membahas Bagaimana cara memilih Ciblek semi dari Ombyokan Tentunya masih bakalan Atau burung bahan Ya sebelum kita membahas Lebih jauh Buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa juga Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tahu Video terbaru dari channel ini Terima kasih Dalam memilih burung ciblek Dalam kandang ombyokan Kita harus jeli ya teman-teman Karena banyaknya burung ombyokan Yang mengalami stres berat Dan juga sakit Inilah beberapa tips untuk memilih ciblek semi Yang ada di dalam kandang ombyokan ya teman-teman Jadi simak terus videonya sampai habis Supaya teman-teman paham dan tidak salah pilih Pembahasan yang pertama Kita mulai dari segi kesehatan ya teman-teman Pastikan burung dalam keadaan sehat Burung sehat dapat dilihat dari tingkah lakunya Sebagai contoh Burung masih aktif melompat Burung mencekram pangkringan dengan rapat Dan burung masih mau makan dengan lahap ya teman-teman Yang kedua Jika teman-teman memilih burung untuk gacoran Pilihlah burung yang memiliki jenis kelamin jantan ya Cara membedakan jantan dan betina Ciblek dewasa dapat dilihat dari warna paruh bawahnya teman-teman Untuk ciblek jantan paruh bawah berwarna hitam pekat Sedangkan betina putih Yang ketiga Ini rekomendasi banget dari saya Buat teman-teman Apalagi yang masih pemula Dalam merawat burung ciblek Pilihlah ciblek yang muda Burung muda lebih cepat untuk berkicau ya teman-teman Untuk memilih ciblek jantan yang masih muda Perhatikan warna paruh bawahnya Apakah warnanya masih separuh yang hitam Atau sudah full hitam pekat Perhatikan juga warna bola mata ciblek tua Memiliki warna mata yang merah Sedangkan yang muda masih kuning cerah Untuk bagian kakinya ciblek muda Biasanya memiliki kaki yang masih bersih ya teman-teman Belum kering Sedangkan yang memiliki kaki kering atau bersisik Akan mendadakan ciblek itu sudah tua Untuk tips yang keempat Kita harus teliti dalam melihat tubuhnya ya teman-teman Artinya Jangan sampai kita pilih yang cacat Perhatikan dengan teliti Apakah ada luka ataupun cacat fisik pada burung Contohnya Jari kaki putus Atau sayap yang tidak bisa mengepit rapat Tentu saja burung yang cacat Akan mengurangi nilai jual Jika teman-teman nantinya akan menjualnya ya Jadi pilihlah burung yang mulus teman-teman Selanjutnya yang kelima Pilihlah burung ciblek yang mempunyai mental bagus Ciblek yang mempunyai mental bagus Akan melompat dengan tenang saat digandang ombyokan ya teman-teman Burung tidak akan meruji Dan berani melawan ciblek jantan yang lainnya Jadi teman-teman pilih yang seperti itu ya Teman-teman ini menandakan Bahwa ciblek semi ini memiliki mental yang bagus Lanjut yang ke enam Pilihlah burung berdasarkan katurangan Ciri-ciri fisik ciblek yang memiliki suara rapat Dan kencang dapat dilihat dari bentuk paruhnya Biasanya ciblek katurangan memiliki paruh Yang panjang dan tebal Tidak hanya itu Burung katurangan biasanya juga memiliki kepala yang besar Kotak serta leher yang panjang ya teman-teman Selanjutnya tips yang ke tujuh Yaitu pilihlah burung ciblek yang berani berkicau Di dalam kandang ombyokan ya teman-teman Pada dasarnya burung ciblek merupakan burung teritorial Maka tidak jarang ada burung yang berani tarong Atau mengeluarkan suara tembakannya Walaupun dalam kandang ombyokan Karena ada burung sejenis atau banyak burung ciblek Dalam satu kandang ombyokan ya teman-teman Tapi ini tidak jadi patokan juga menurut saya Kecuali jika kita memilihnya Ngintip ya teman-teman Jadi biasanya di krodong ya Sama si tukang burungnya Si penjual burungnya di krodong Kandang ombyokannya Nanti kita intip dari krodongnya Biasanya ada juga Yang mau bunyi ya Tapi jika kandang ombyokannya di ablak seperti ini Agak sulit juga Untuk tips yang ketujuh ya teman-teman Jarang burung yang bunyi Karena masih takut lingkungan sekitar Apalagi banyak orang yang mantau Untuk membelinya ya teman-teman Jadi burung tidak akan konsen Kecuali burung yang sudah gacor Untuk mengeluarkan suaranya Oke demikian beberapa tips dari saya Dalam memilih ciplek semi Dari ombyokan yang prospek Dan juga memiliki keturangan yang bagus ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyimak videonya sampai habis Jangan bosan-bosan menonton video saya ya Karena support dari kalian semua Yang akan menentukan channel ini Bisa maju dan berkembang Dan terus mengupload video-video Seputar dunia picau Tetap semangat dalam menjalani aktivitas Dan jangan lupa berdoa Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya